China menerapkan impor kuota yang cukup ketat ya, sejak 2017 itu udah agak mereka memotong impor kuotanya. Tapi yang jadi pertanyaan di impor kuota di 2019 nih, apakah China masih merelaksasi ya? Iya, di proyeksi akan merelaksasi. Iya, ini masih, jadi kita menunggu China mungkin masih merelaksasi impor mereka di tahun ini. Kalau kita lihat 2018 mereka agak strik ya, makanya kalau kita lihat pergerakan harga 2018 itu sejak November ya, Oktober-November itu mulai drop. Karena China udah membatasi impor ya, kuota impornya. Nah yang tahun ini kelihatannya agak-agak sedikit direlaksasi ya oleh pemerintah China. Ya ini kan juga ada analis yang menganggap kalau memang akan direlaksasi, akan lebih China membiarkan impor batu baranya lebih banyak. Nah kemungkinan yang akan mendapatkan tuahnya lebih banyak itu adalah Indonesia sebagai thermal coal producer dibanding Australia. Bapak melihat demikian? Nah cuman sebelum Pak Arief mungkin punya pendapat ya, cuman kami melihatnya ini agak-agak ironis juga. Memang secara volume kita diuntungkan ya karena kita eksportir terbesar ya, kita mengekspor 25% ke China. China mengimpor kurang lebih 45% ya dari total impor China itu dari Indonesia. Nah cuman masalahnya kondisi pasar batu bara saat ini, udah berapa tahun terakhir ini, dalam kondisi oversupply. Dan oversupply terbesar itu disebabkan dari Indonesia juga. Karena tingkat produksi yang sangat tinggi ya. Jadi kalau China merelaksasi memang masih ada peluang, tapi tingkat produksi kita sangat tinggi Bu. Nah ini akhirnya mau nggak mau harga ya jadinya tetap ya segitu-segitu aja. Segitu-segitu aja. Jadi masih agak suram ke depannya ini ya. Ya agak terakhir karena kalau targetnya kan impornya kuotanya 281. Nah jadi pertanyaan apakah tahun depan China akan menaikkan itu. Tapi seandainya menaikkan betul bahwa supply kita masih berlimpah. Dan kalau misalnya kita banyak produksi, otomatis harga akan tertekan. Bisa nggak Pak misalnya pemerintah dan pelaku usaha misalnya mengambil sebuah mekanisme untuk membuat agar produksi kita tidak terlalu berlebihan ketika kondisi pasar seperti sekarang. Bisakah misalnya kita melakukan mekanisme kuota misalnya setiap produsen harus memangkas produksinya sekian. Apakah itu masuk akal? Ya ini diskursus seperti ini sudah lama sih dibicarakan di stakeholders ya dengan pemerintah. Bahkan kami minggu lalu diundang oleh Direkturat Jenderal Mineral Batubara yang membahas ya gimana sih brainstorming pemikiran bagaimana pemerintah bisa berperan bersama-sama dengan pelaku usaha agar bisa bukan menekan ya tapi paling tidak dari Indonesia itu bisa berpengaruh terhadap pengelotan harga ya. Nah cuman masalahnya memang karena izin pertambangan kan banyak di daerah ya. Kalau pemerintah pusat dalam hari ini kementerian SDM itu kontrolnya ke berapa pelaku usaha pemegang PKP 2B ataupun UPPMA dan BUMN itu lebih praktis lebih solid ya. Jadi pemerintah menetapkan kuota produksi yang bisa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan itu bisa lebih ketat. Tapi yang masalah adalah yang di daerah gitu ya yang ratusan perusahaan. Jadi kalau kita lihat perimbangannya kurang lebih dari produksi nasional itu 70% ya kurang lebih ya. Itu adalah di bawah pengawasan atau kontrol dari kementerian SDM pusat. Nah selebihnya itu kebanyakan di daerah yang dengan keterbatasan pengawasan ya. Mekanisme pengawasan juga kurang mungkin kurang ketat. Itu yang menyebabkan produksi di daerah akhirnya melebihi dari yang ditetapkan secara nasional. Terima kasih telah menonton!